Sampo rasun sahabat youtuber semua, apa kabar? Tentunya baik bukan sahabat semua punya kabar. Ada 12 ciri orang cerdas yang akan dijelaskan, apakah Anda termasuk salah satu yang memiliki ciri-ciri tersebut. Coba deh, Anda simak uraiannya. Orang cerdas sering dikaitkan sebagai orang yang mengerti dan memahami berbagai ilmu pengetahuan, mampu menjawab segala pertanyaan tersulit sekalipun. Tapi bagaimana sebenarnya ciri orang yang benar-benar cerdas? Berikut ini dipaparkan 12 ciri orang cerdas, yakni, ciri secara psikologis. 1. Dapat beradaptasi Kemampuan beradaptasi, merupakan salah satu ciri dari orang cerdas. Orang dengan tingkat intelegensi tinggi mampu fleksibel serta dapat menyesuaikan diri dalam berbagai kondisi lingkungan, tidak membatasi diri di lingkungan sosial. Dan kebanyakan orang cerdas akan merubah perilakunya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. 2. Rasa penasaran sangat tinggi Seorang yang cerdas biasanya punya rasa penasaran yang tinggi, dan kadang pada akhirnya mampu menemukan hal luar biasa. Misalnya Albert Einstein yang menemukan teori relatifitas, dan banyak lagi yang lainnya. Berawal dari rasa penasaran, mereka berhasil menemukan suatu hal yang berguna bagi kehidupan. 3. Banyak bertanya Orang pintar sering dikaitkan dengan kemampuannya memberikan berbagai jawaban. Tapi berbeda dengan orang cerdas yang selalu mencari jawaban. Orang cerdas biasanya tak pernah malu untuk bertanya, dan tidak takut terlihat bodoh, karena orang cerdas biasanya akan menyadari masih banyak hal yang belum difahami atau dimengerti olehnya. 4. Tidak mudah percaya dan selalu menyelidiki lebih dulu Ciri lainnya adalah, bahwa sikap orang cerdas tidak mudah percaya dengan informasi yang belum pasti, dan akan menyelidikinya lebih dulu. Orang cerdas memiliki rasa ingin tahu untuk membuktikan hal-hal yang didengarnya. Orang cerdas akan memakai logika dalam menerima sebuah informasi. 5. Tidak takut untuk mengatakan tidak tahu Biasanya seorang yang cerdas akan lebih mengenali kelemahan serta ketidaktauannya. Meskipun demikian, dirinya tidak malu untuk mengakuinya. Karena dengan bersikap demikian, orang cerdas memahami akan ketidaktauannya dengan mempelajarinya. 6. Mau mengakui kesalahan Seorang yang cerdas tidak akan pernah malu untuk mengakui kesalahannya. Ketidaktauannya tidak membuatnya takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Orang cerdas punya keberanian untuk melakukan hal yang baru dan tidak takut melakukan kesalahan, meskipun akhirnya membuat kesalahan. Tapi mereka tidak akan merasa gengsi untuk mengakui kesalahannya. 7. Mampu belajar dari kesalahan Saat orang cerdas mengalami kegagalan, dari berbagai percobaan yang dilakukannya, tidak membuatnya putus asa dan menyerah. Mereka akan terus belajar untuk membuatnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi bukanlah masalah bila Anda mengalami sebuah kegagalan, yang utama adalah bahwa Anda mau belajar dari setiap kegagalan. 8. Bersikap terbuka atau open-minded Seorang yang cerdas tidak akan menutup diri dari ide dan kesempatan baru yang ada di sekitarnya. Mereka terbuka, menerima, dan akan mempertimbangkan pendapat orang lain, namun juga akan berhati-hati dengan ide dari orang lain tersebut. 9. Individualistis Mayoritas orang yang cerdas suka menyendiri, dibandingkan bersosialisasi dengan orang lain di lingkungannya namun bukan berarti mereka tidak ingin menyatu dengan lingkungannya, hanya mereka merasa jika hidup dirasa kurang memuaskan. 10. Tidak asal bicara Orang cerdas dalam berbicara tidak asal bicara, bahkan cenderung berpikir terlebih dulu sebelum membicarakannya, dan akan memastikan bahwa yang dikatakannya adalah benar, bermanfaat serta tidak menyinggung perasaan orang lain. Orang cerdas memahami kapan waktunya bicara dan diam. Jika dianggap berbicara tidak ada manfaatnya, mereka akan diam. 11. Mempunyai penguasaan diri yang baik Rata-rata orang cerdas mempunyai kemampuan mengatasi berbagai hal. Dikarenakan mereka memiliki skill dalam merencanakan dan menentukan tujuan, hingga mengembangkan berbagai solusi dan strategi alternatif, dan juga dapat memikirkan kemungkinan konsekuensi dari hal yang sudah atau akan direncanakannya tersebut. 12. Kreatif Orang cerdas suka menghubungkan kembali konsep yang sebenarnya tidak ada kaitannya. Namun mereka mampu melihat sesuatu, yang mungkin tidak bisa dilihat oleh orang lain, hal tersebut yang dinamakan kreatifitas. Dengan demikian dapat dikatakan, rata-rata orang cerdas adalah kreatif. Nah itu tadi 12 ciri orang cerdas secara psikologi, yang telah Anda ketahui. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat bagi Anda. Bila berkenan silakan, subscribe, like, share, atau mungkin comment. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa, Merdeka.